Membiasa kemarau yang berkepanjangan dan berimbas terhadap krisis air bersih juga mengakibatkan petani gagal panen. Sebagai salah satu ikhtiar, Pemkap Sumedang pun mengajak warga melakukan sholat istisko. Ajakan sholat istisko dimaksudkan untuk meminta dan memohon kepada sang pencipta agar diturunkan hujan. Atas inisiasi dari para tokoh agama sekabupaten Sumedang dan warga, pemerintah Kabupaten Sumedang mengajak seluruh rapisan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisko secara serentak di masing-masing wilayah. Sholat istisko ini dilaksanakan dengan maksud meminta dan memohon kepada sang pencipta alam semesta agar segera diturunkannya hujan. Kemarau panjang pada tahun ini dirasakan warga di seluruh daerah, terutama para petani banyak yang mengalami gagal panen dan kian minimnya air bersih. PJ Sekda Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama para inoho agama di Kabupaten Sumedang mengajak warga melaksanakan sholat istisko secara serentak dan dilakukan di wilayah masing-masing dengan waktu yang bersamaan. Tuti pun menambahkan, akibat kemarau yang panjang ini berimbas kepada perekonomian warga dan krisis air bersih, karena sesuai laporan yang diterimanya, ada beberapa wilayah penghasil beras yang mengalami gagal panen dan krisis air bersih terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Sumedang. Jadi sholat istisko ini digelar secara serentak dari berbagai pihak ya, dari Porto Pindah, dari semua eson buah, pejabat, dan sebagainya. Kita undang ke sini untuk melaksanakan sholat istisko yang dimaksudkan atau ditujukan untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan musim kemarau yang saat ini sangat panjang. Dan ini banyak berdampak terhadap ketahanan pangan daerah. Karena El Nino ini sudah berjalan sekian bulan dan menurut prediksi BMKG baru akan hujan itu di akhir November. Nah sehingga banyak sawah-sawah yang saat ini sudah sangat kekeringan, kemudian kebakaran-kebakaran hutan, akibat gesekan ranting-ranting yang akibat cuaca sangat panas itu mengibatkan berbagai kebakaran. Dan kebakaran sudah sekitar 47 titik yang terjadi kebakaran di hutan. Pihaknya pun sudah berupaya dengan menyalurkan bantuan ke beberapa wilayah meskipun kurang maksimal. Selain itu pihaknya pun tak lupa mengajak semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisko secara khusus dan dilakukan secara serentak.